Intro Iskipan banyak-banyak Memberikan jalan keluar Kesedihan pelopangan Sampai tangguh Karena sekitar disengka Dari Allah The power of first divine Allah will change your life The power of first divine You will be forgiven The power of first divine Allah will change your life The power of first divine You will be forgiven Iskipan banyak-banyak Memberikan jalan keluar Kesedihan pelopangan Sampai tangguh Karena sekitar disengka Dari Allah The power of first divine Allah will change your life The power of first divine You will be forgiven The power of first divine I will change your life The power of first divine You will be forgiven Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Jamah Oh jamah Alhamdulillah Alhamdulillah Irohbilalamin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Jamah Islamit Winda Yang diremati Allah Masya Allah Alhamdulillah Hari ini kita bertemu lagi di Islamit Winda Dan kita akan membahas tentang tema yang luar biasa Temanya adalah tentang Kedahsyatan sholat tahajud Dan bicara masalah sholat tahajud Ini memang gak gampang dilakukan Tapi spesial buat orang yang bisa melakukan Dan sebelum kita bahas kita akan mendengarkan terlebih dahulu Ada pembacaan ayah suci Al-Quran Yang akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Syam Dan Sari Tilawah oleh Carla Silahkan Ustaz Syam A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim 1. A'udhu Billahi Minash Shaf exceptu Alihya A'udhu Billahi Minash Shaf selamat menikmati selamat menikmati lagi maha penyayang laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan pula sholat subuh sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji maha benar Allah dengan segala firmannya Allahumma alhamdulillah bilqur'an masya Allah jazakumullah heran kasiran buat ustaz syam dan juga karla akhirnya kita lanjut lagi nih kita bicara masalah tentang tahajud ada lagi yang berikutnya katanya tahajud itu begitu dahsyat dan saking dahsyatnya sholat tahajud ini bisa dikabulkan segala doa-doa kita dan juga diampuni segala dosa-dosa kita kita minta penjelasan sama guru kita ustaz ridwan muhammad silahkan ustaz ridwan izin mohon izin guru ustaz salam bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammad ibn abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'atu ilahi anta maksudi wa rizu ka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka berkenaan dengan dahsyatnya tahajud ya dalam sebuah hadis kursi berfirman kepada orang-orang yang bangun di tengah malam khususnya apa? di sepertiga malam terakhir di setiap malam Allah berfirman apa? mayyad'uni fa'astajiba lahu siapa orang yang berdoa kepadaku maka aku ankabulkan jadi apa? jadi doa yang dipanjatkan setiap orang yang bangun di sepertiga malam terakhir itu sangat mustajab setiap hajat setiap keinginan kita jika kita berdoa di sepertiga malam terakhir itu itu insyaallah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa mayyas'aluni fa'utiyahu barang siapa yang meminta kepadaku maka pasti aku akan beri wa mayyastaghfiruni fa'aghfirallahu siapa orang yang memohon ampun kepadaku maka pasti akan aku berikan ampunan jadi sangat amat luar biasa orang akan mendapatkan keutamaan daripada tahajud itu selain doa akan dikabulkan oleh Allah setiap permintaan kita akan diberikan dan juga setiap permohonan ampun kita kepada Allah itu akan diberikan ampunan dosa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka apa? keutamaan yang sangat besar ini bisa kita dapatkan kenapa bisa kita dapatkan? karena memang tantangan kita ujian untuk bangun malam itu sangat amat berat ketika ujian itu sangat berat maka pasti Allah akan ganjar dengan pahala dan kebaikan juga yang amat sangat berat maka dalam sebuah kitab Risatul Musaqarah karangan al-Habib Abdullah ibn al-Haddad dikatakan dianggap dusta orang yang mengaku cinta kepadaku kata Allah tapi ketika datang sepertiga malam terakhir dia meninggalkanku dia tidur kenapa? kalau ada seorang hamba seorang manusia yang mengaku cinta kepada Allah maka tentu hamba tersebut akan menyenangi menyukai ketika bisa berdua-duaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala tetapi apa? cintanya dianggap dusta ketika datang sepertiga malam terakhir justru Allah ditinggalkan justru Allah dilupakan diajukan begitu saja maka daripada itu insya Allah di bulan suci Ramadan ini kita bangkitkan semangat kita kita tumbuhkan semangat kita untuk dapat mengisi sepertiga malam terakhir karena memang di waktu-waktu inilah waktu yang amat musajab jika kita gunakan untuk kita bermunajat memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah jadi memang begitu Ustaz ya jadi kalau misalnya kita berdoa itu insya Allah segera dijabah sama Allah segera dijabah sama Allah ya kalau malam tahjud itu insya Allah kenapa? karena diantara kiat kita agar doa kita diijabah itu adalah apa? husnuzon kita kepada Allah insya Allah apalagi dia bangun berarti mendekatkan diri kepada Allah jadi kalau dekat sama Allah apapun mau aku kasih kau oh iya juga jadi ini buat jamaah islam itu yang ada di rumah ayo coba sempet-sempetin dirinya ya kalau bisa dibiasakan pasang alarm deh di malam hari itu sebelum sholat subuh bangun lebih awal supaya bisa dapat sholat tahajud ya gitu Ustaz ya benar bang kesempatnya belum masuk waktu subuh kan iya kita kaget saya terima kasih banyak Ustaz Ustaz Hidwar insya Allah heran-heran